Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Terunggap fakta bahwa penyuap Wayu Setiawan mengatakan Setiap komisioner KPU di jatah 100 juta rupiah Terdaku penyuap anggota KPU Komisi Penulian Umum Wayu Setiawan Saiful Bahri mengakui bahwa menawarkan uang operasional Soyang 750 juta rupiah untuk mengurus penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR Ia awalnya menduga Wayu akan mendistribusikan uang itu 100 juta rupiah Per setiap komisioner KPU Ada permintaan dari Pak Wahyu secara tidak langsung Dari Pak Wahyu yang menghendaki adanya dana operasional Namun tidak disebutkan nominalnya Begitu kata Saiful membacakan Play Doi Dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis 14 Mei kemarin Saiful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang Barut kader PDB ini tawaran uang operasional itu bermula Dari upaya partainya agar KPU ini menetapkan Harun Masiku menjadi anggota DPR Untuk menggantikan Nazaruddin Kemas yang telah meninggal dunia Nazaruddin merupakan caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan PDIP beberapa kali telah mengirimkan surat terbanyak itu kepada KPU Dengan melampirkan putusan Mahkamah Agung tentang kewenangan partai Untuk menunjuk anggota DPR Akan tetapi KPU berpukuh menunjuk rezeki Aprilia caleg PDIP dengan perolahan suara terbanyak kedua Di daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan untuk menggantikan Nazaruddin KPU menganggap permintaan PDIP ini tak sesuai dengan aturan Melihat di daerah perkembangan Saiful yang ditugaskan PDIP untuk mengurus upaya penetapan Harun Masiku ini Menghubungi orang terdekat Wahyu yaitu Agustiani Tio Fredalina Ia mengatakan Tio menyampaikan ada permintaan dana operasional secara tidak langsung dari Wahyu Saiful pun kemudian menawarkan uang operasional sebanyak 750 juta rupiah Dengan perhitungan masing-masing komisioner mendapatkan 100 juta rupiah Sebanyak 50 juta rupiah akan diberikan ke Tio sebagai berantara Angka yang menurut saya masih dalam tingkatan wajar sebagai hadiah ucapan terima kasih Begitu katanya Dalam surat dakwaan, jaksa KPK mengatakan Uang operasional yang telah disepakati itu akhirnya sebesar 1 miliar rupiah Saiful telah menyerahkan senilai 600 juta rupiah kepada Wahyu dalam 2 kali transaksi Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut Saiful dihukum 2 tahun 6 bulan penjara Dan dengan denda 150 juta rupiah Subsider 6 bulan kurungan Dalam silang sebelumnya, Saiful mengatakan Wahyu belum mendistribusikan uang tersebut ke komisioner yang lainnya Hingga ia ditangkap KPK pada awal Januari silang Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tidak pernah ada komunikasi atau kebagian uang dari Wahyu Setiawan kepada komisioner KPU lainnya Ia mengatakan telah menanyai seluruh koleganya di KPU begitu kasus swap Wahyu Setiawan menjuat pada awal Januari 2020 Apa ada yang berkaitan dengan ini? Semua mengatakan tidak ada Begitu kata Arief Agar tetapi, Ketua Komisi Penulian Umum KPURI Arief Budiman membantah ada pembagian jatah uang 100 juta rupiah untuk setiap komisioner dalam kasus swap Harun Masiko Jangankan membagian, pembicaraan soal uang itu tidak pernah ada di tempat kami Begitu katanya saat dihubungi pada hari Kamis 14 Mei Arief pun juga memastikan tidak ada komisioner lainnya yang terlibat dalam kasus ini Ia mengaku langsung menanyai koleganya begitu kasus ini menjuat pada awal Januari 2020 Saya tanya satu persatu apakah ada yang terlibat? Apa ada yang berkaitan dengan ini? Semua mengatakan tidak ada Sebelumnya, terdakwa penyiwa Wahyu Setiawan Saiful Bahri dalam menotap Play Dohnya mengaku Telah menawarkan uang operasional 9,750 juta rupiah Dalam mengurus penetapan Harun Masiko menjadi anggota DPR Ia menduga bahwa Wahyu akan mendistribusikan uang 100 juta rupiah ke setiap komisioner KPU Saiful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang Menurut kadar BDIP ini, tawaran uang operasional ini berupa dari upaya partainya Agar KPU menetapkan Harun Masiko menjadi anggota DPR untuk menggantikan Nazaruddin Gemas yang telah meninggal dunia Dalam surat dakwaan, Jaksa KPK mengatakan uang operasional yang sepakat Akhirnya sebesar 1 miliar rupiah Saiful telah menyerahkan senilai 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan dalam dua kali transaksi Dalam sidang sebelumnya, Saiful mengatakan Wahyu belum mendistribusikan uang tersebut ke komisioner lainnya Sampai ia ditangkap KPK pada awal Januari silam Saiful kemudian juga menawarkan uang operasional 9,750 juta rupiah Dengan perhitungan masing-masing komisioner mendapatkan 100 juta rupiah Dan 50 juta rupiah diberikan kepada TIO sebagai perantara Soal dugaan, Wahyu tidak bermain secara sendiri juga diungkapkan oleh pakar hukum Salah satunya adalah pakar hukum bidana dari Universitas Bung Karno, Asmi Syaputra Ia mendengarai keterlibatan komisioner KPU lain dalam kasus swab yang mencokok Komisioner KPU Wahyu Setiawan Pasalnya, pintu masuk dugaannya melalui produk keputusan komisioner KPU itu secara kolegial Jika benar dan sudah final, dirapat, plenokan, dan dinyatakan nama Reski Aprilia sebagai pengganti Narasaruddin Karena meninggal dunia Lalu kenapa komisioner masih mau berani untuk mengubah hasil dari rapat plenok KPU Dan mau-mau diakali serta dijanjikan pada harum masiko Ini masalah utamanya artinya keputusan di KPU ini masih bisa ditawar ataupun berubah Begitu kata ketua asosiasi ilmuwan praktisi hukum Indonesia di Jakarta Asmi juga menegaskan bahwa keputusan KPU tak bisa diputuskan sendiri Keputusan itu mastinya bersifat kolektif kolegial Harus rapat dengan 5 komisioner dan minimal disetujui dengan 4 komisioner Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai Apalagi yang ditujukan pada individual Otomatis PAW jatuh pada nama carek suara terbanyak berikutnya Secara prosedur dan mekanisme demikian Jadi final serta konkret Tentunya karena sudah tahu demikian Wahyu setiawan sebagai komisioner ini tidak bisa bermain sendirinya Begitu sindirnya Oleh karena itu, Asmi membaca potensi keikut sertaan komisioner lain Dan ada teganan yang luar biasa dari eksternal KPU Karena ia tak mungkin dapat mengubah keputusan dalam rapat pleno itu sendiri Harus ada peran serta persetujuan komisioner lainnya Karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial Apalagi sampai detik akhir Satu hari sebelum OTT, komisioner KPU tetap pada keputusan plenonya Bukan tuntuk pada judicial review dari MA Sebelumnya, bakar hukum dari Universitas Ala Ashar Suparji Ahmad mendorong KPK untuk meriksa seluruh komisioner KPU Dalam kasus yang mencerat wahyu setiawan Menurutnya, kode siap mainkan yang disampaikan oleh wahyu setiawan ini Bisa menjadi indikasi area keterlibatan komisioner KPU lainnya Saya kira ini memang menjadi satu hal yang penting Merupakan momentum betul bagi KPK Untuk membongkar internal KPU sendiri Apakah wahyu itu bisa main sendiri? Kalau kalimat dia mainkan berarti dia akan ada teman lain Gak mungkin bermain sendirian berarti ada partnernya Begitu tambahnya Daya tentang kode siap mainkan Ternyata kode lain pun juga terungkap dari sekjen BDIP Jaksa KPK menjejar terdakwa Saiful Bari Penyebab anggota KPU yu setiawan mengenai pembicaraannya dengan sekretaris jenderal BDIP Hasto Kristianto Pembicaraan atau komunikasi Saiful Basri dengan Hasto Kristianto yang ditanyakan oleh Jaksa Antara lainnya itu lewat pesan WhatsApp Yaitu OKSIP Terdakwa memahami OKSIP ini apa maknanya? Kata Jaksa KPK, takdir suhan dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pada hari Kamis 30 April Dalam sidang sebelumnya terungkap bahwa Hasto ini mengirim pesan OKSIP kepada Saiful Bahri Pada 23 Desember 2019 yang lalu Kela itu Hasto Kristianto mengirim pesan sebagai sebuah respon atas laporan Saiful Bahri Yang sudah mendapatkan duit 850 juta rupiah dari Harun Masiko KPK pun mendakwa Saiful bersama dengan Harun Masiko memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan Agar Harun Masiko ini dilantik menjadi angkota DPR untuk menggantikan reski Aprilia Duit sebanyak 850 juta rupiah itu juga disita KPK Dan merupakan bagian dari uang swap itu Dalam keterangannya, terdapat Saiful Bahri menjelaskan Hasto Kristianto bisa menjawab OKSIP setiap mendapat pesan darinya Dan itu merupakan kebiasaan Pak Sejen Biasanya hanya OKSIP Tapi ya, hanya OKSIP saja Maksudnya, beliau paham dengan informasi yang terdakwa berikan itu Begitu tanya Jack Satakdir Saya gak tahu pemahaman beliau Tapi apapun saya whatsapp dijawab OKSIP Tapi belum tentu di follow up Begitu kata Saiful Dalam sidang sebelumnya, Hasto Kristianto mengatakan Tak ingat persis mengenai pesan OKSIP yang dia kirim ke Saiful Bahri Hasto mengatakan, mendekur Saiful begitu tahu bahwa Ayah itu meminta duit operasional pengurusan di KPU Karun Masiko Setelah teguran itu, dirinya bersikap pasif Tiap mendapat pesan dari Saiful Bahri Dengan menjawab OKSIP Artinya, saya membaca tidak memberikan atensi berakhir itu Begitu kata Hasto Kristianto dalam sidang yang diadakan 16 April 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!